Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di praktikum dinamika populasi ikan, hari ini kita akan belajar mengenai mortalitas kedua di mortalitas kedua ini kita akan belajar mengenai persamaan Z Beverton and Hall untuk skripnya sendiri sudah muncul ya di layar teman-teman, disini saya sudah memasukkan soal dan rumus-rumusnya disini saya ambil dari teladan 1 saya masukkan dulu nilai K 0,3, saya run L infinity 100 L bar nya 45 kemudian saya masukkan ukurannya L1 dan L2 sudah masuk ini cara memanggil data misalkan data penangkapan ikan ada banyak caranya kita menuliskan fungsi ZWD disini ditaruh folder dimana disimpan misalkan disini ada data dalam bentuk notepad ya TXT di folder G praktikum ini saya copy kemudian kemudian saya letakkan di sini copy oke jangan lupa miring ke kirinya diganti miring ke kanan oke nah ini saya tulis sebagai data tangkapan membaca tabel dari file data tangkapan tadi pada folder G ini praktikum run run oke nah disini nanti akan muncul disini nah data tangkapan isinya 11 observation dari 3 variable coba saya buka nah nanti akan disajikan oke masih loading nah ini dia data tangkapan yang didefinisikan dari data yang berasal dari folder nah ini sudah ada X karena variabelnya tidak bisa ditulis dengan angka langsung jadi diberi X saja untuk menunjukkan tahun nah disini adalah C nya hasil tangkapan setiap tahunnya nah disini maksudnya header true artinya baris pertama ini digunakan sebagai nama variabel kalau false nanti itu dianggap sebagai data juga nah oke terus kemudian saya ambil data yang dari tabel tadi untuk mendefinisikan C 2014 diambil dari data tangkapan ini dollar ini menunjukkan variabel mana yang akan kita ambil jadi dari data tangkapan diambil hanya X 2014 siaran jadi sudah muncul C 2014 C 2015 dan C 2016 kemudian NT ini adalah nilai tengah atau panjang tengah ya panjang tengahnya siaran oke sudah muncul disini NT nya tinggal L1 ditambah L2 dibagi 2 kemudian L 2014 itu merupakan jumlahnya C nya dikalikan panjang tengahnya nah seran seran run run oke sudah muncul semua ya teman-teman L nya kemudian L bar L bar itu berarti rata-ratanya dengan cara jumlah dari untuk L bar 2014 jumlah dari L 2014 dibagi sum ini kan N ya N dari C 2014 seran kan jumlah untuk 2015 dan 2016 nah oke sudah masuk semua disini L bar nah setelah itu kita cari nilai Z nya Z itu didapatkan dari rumus K dikalikan L infinity dikurang L bar dibagi L bar per tahunnya dikurang L bar secara keseluruhan nah saya haran dulu Z nya oke ini sudah muncul semua 3 tahun berturut-turut nih di environment nah kemudian akan saya jadikan satu nah L itu saya haran dulu nah disini L itu adalah L bar ada 3 hasilnya hasil perhitungannya L bar 2014 2015 dan 2016 nah ini ada 3 angka kemudian Z nya juga ada 3 angka pastinya nah ini ada 3 angka kemudian saya buat tabel saja biar enak untuk tabelnya dengan fungsi data frame L koma Z nah ini saya run oke saya panggil tabel L nya mengalami penurunan ya kan dari 63 ke 58 kemudian 56 Z nya mengalami kenaikan dari 0,59 jadi 0,88 dan menjadi 1,17 nah interpretasinya sama dengan yang ada di responsi tulis dimana nilai X bar semakin menurun dan mortalitas semakin meningkat tiap tahunnya nah hal tersebut mengindikasikan terjadi over phishing pada daerah tersebut nah ini teman-teman bisa dicoba dilatihan soal 1 dan 2 oke selamat mengerjakan ya semangat demikian materi hari ini apabila terutu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengerjakan